5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 selamat datang kembali di channel youtube Kak Citra Hari ini kita akan belajar bersama-sama lagi nih Di tematik tema 2 bermain di lingkunganku Khusus untuk adik-adik yang duduk di kelas 2 Kita belajar di subtema 2 bermain di rumah teman Pembelajaran yang kedua Mari kita langsung belajar bersama-sama Ketika sedang asik memetik jambu Dayu dan Mei datang Mereka bergabung bersama Beni dan teman-teman Mereka memakan jambu bersama-sama Setelah itu mereka bermain lingkaran simpai Nah kalian sudah tahu adik-adik tentang simpai Dan simpai ini bisa digunakan untuk bermain dan berolah raga Cara bermain lingkaran simpai Nah biasanya kalau kita bermain simpai ini kita putar di bagian pinggang kita Siapa yang paling lama memutarnya di badan kita itulah pemenangnya Tapi disini simpai juga bisa dibuat permainan Nama permainannya adalah lingkaran simpai Cara memainkannya Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok yang jumlahnya sama Misalnya satu kelompoknya 5 orang atau 4 orang Yang pasti jumlahnya harus sama Lalu masing-masing kelompok berdiri membentuk lingkaran Salah seorang siswa memegang simpai dengan posisi simpai di atas kepala Jadi ini posisinya di atas kepala dipegang seperti ini Setelah diberikan instruksi oleh guru Siswa yang memegang simpai memberikan simpainya kepada teman yang ada di sebelah kanannya Dengan meliukkan tubuh ke kanan Lalu si penerima simpai juga meliukkan tubuhnya ke kiri dengan posisi tangan di atas kepala juga Kemudian dengan gerakan meliuk ke kanan Penerima simpai memberikan lagi simpai tersebut ke teman yang ada di sebelah kanan Kegiatan dilakukan berulang-ulang hingga sampai kembali ke pemegang awal Jadi ini harus berturutan adik-adik Kita tadi kan membentuk lingkaran Jadi misalnya ya dari satu ini langsung ke temannya Nanti dari sini ke temannya lagi sampai ke posisi awal simpai yang ada tadi Lalu kelompok yang paling cepat menyelesaikan instruksi menjadi pemenangnya Jadi itulah permainan lingkaran simpai Nah disini kita belajar meliukkan badan ke kanan dan ke kiri Kalau kalian punya simpai kalian bisa praktekkan bersama teman Atau bersama adik kakak kalian Disini ada pertanyaan mengenai permainan lingkaran simpai tadi Apa yang digunakan Benny dan teman-teman dalam bermain lingkaran simpai? Ayo apa tadi yang digunakan? Ya pastinya digunakan adalah simpainya Lalu yang kedua Benda apa yang digunakan Benny dan teman-teman dalam memetik jambu? Nah kalau dalam pembelajaran satu Kita mengetahui bahwa Benny dan teman-temannya memetik dengan galah ya Yang ketiga Bagaimana bentuk benda-benda tersebut? Nah bagaimana bentuk simpai? Bagaimana bentuk gala? Nah kalau bentuk simpai itu lingkaran Galah bentuknya seperti tabung tapi panjang Ya seperti pipa Nah itu ya Itu bentuk galah Bagaimana wujud benda-benda tersebut? Nah simpai dan galah ini termasuk Wujudnya itu termasuk apa adik-adik? Ya simpai dan galah itu termasuk dalam Wujud benda padat Ingat wujud benda itu ada padat cair dan gas Benda padat Benda padat banyak terdapat di sekitar kita Benda padat mempunyai bentuk yang tetap Ukuran benda padat juga tetap Contoh benda padat adalah simpai Simpai jika dipindahkan dari meja ke lantai Bentuk dan ukuran simpai tidak akan berubah Jadi benda padat ini mau dipindah kemanapun Bentuk dan ukurannya akan tetap sama Atau tidak akan berubah Jika simpai dipindahkan lagi ke lemari Bentuk dan ukuran simpai juga tidak akan berubah Ada pun dipindahkan ke berbagai tempat Bentuk dan ukuran benda padat akan selalu tetap Jadi kalau benda padat mau dipindah-pindah tempat juga ukuran Dan bentuknya selalu sama Bagaimana bentuk benda padat? Dari bacaan tadi bagaimana bentuk benda padat? Bentuk benda padatnya itu selalu tetap Walaupun dipindah tempat Atau bentuknya tidak pernah berubah Mau misalnya koin diletakkan di piring Bentuknya seperti koin Bukan seperti piring Soal nomor dua Bagaimana ukuran benda padat? Kalau bentuknya tadi selalu tetap Kalau ukurannya? Ya ukurannya juga selalu tetap Walaupun dipindah-pindah tempatnya Jadi mau dipindah ke gelas ya ukurannya Pasti tidak akan sama seperti gelas Contohnya kalau pelereng dipindah ke gelas Apakah ukurannya jadi besar seperti gelas? Tidak adik-adik Ukurannya tetap dan tidak berubah Apa yang terjadi jika sebuah buku dipindahkan Dari dalam tas ke dalam lemari? Ayo apa yang terjadi adik-adik? Tidak terjadi apa-apa Karena bentuk dan ukuran bukunya tetap Kalau di dalam tas ya Bentuknya juga tetap buku Di dalam lemari ya bentuknya tetap buku Jadi tidak berubah-ubah Bagaimana bentuk buku tersebut setelah dipindahkan? Ya bentuknya selalu tetap Walaupun dipindah tempat Jadi tidak akan berubah Apa kesimpulannya dari pertanyaan dan bacaan tadi adik-adik? Nah simpulan dari Kak Citra adalah Bentuk dan ukuran Benda padat selalu tetap Walaupun dipindah-pindah tempat Amati benda-benda berikut di rumahmu Manakah yang termasuk benda padat? Berilah tanda centang pada kolom yang sesuai Nah disini ada macam-macam benda Kita mau mengklasifikasikan Mana yang benda padat Mana benda yang bukan benda padat Sekarang kursi Apakah kursi dari ciri-cirinya tadi ya Kalau dipindah-pindah tempat Bentuk dan ukurannya tetap sama Nah kalau kursi itu benda padat Atau bukan benda padat? Ya kursi itu benda padat Meja? Meja itu juga benda padat Kalau minyak? Minyak itu kalau dipindah-pindah tempat Apakah bentuknya tetap? Tidak adik-adik Bentuknya berubah Ketika ditaruh di gelas Ya bentuknya seperti gelas Ketika taruh di botol Ya bentuknya seperti botol Berarti minyak ini bukan benda padat Kalau vas bunga? Ya vas bunga itu benda padat Televisi Televisi benda padat Air putih Nah air putih ini bukan benda padat Tapi benda cair Karena bentuk dan ukuran Bentuknya itu selalu berubah-ubah Sesuai dengan bentuk wadahnya Nah sekarang kalau piring adik-adik Piring benda padat Gelas Benda padat juga Sendok Ya benda padat Kalau penggaris Ya penggaris juga benda padat Pernahkah kamu bermain di rumah teman Seperti yang dilakukan Benny? Pernah tidak adik-adik? Pasti pernah kan? Rasanya senang sekali ya Kalau kalian bisa bermain di rumah teman Bagaimana sikapmu ketika bermain di rumah teman Nah sikap kita harus diperhatikan ketika kita bermain di rumah teman Saat bermain di rumah teman Sebaiknya mematuhi aturan-aturan yang ada di rumah temanmu Jadi pasti di setiap tempat itu ada aturan Nah aturan itu membuat hidup kita menjadi teratur Menjadi tertib Begitu juga ketika kamu bermain ke rumah temanmu Di rumah temanmu pasti ada aturannya Contoh peraturan ketika bermain di rumah teman adalah Satu meminta izin sebelum meminjam mainan ya Tidak langsung buru-buru ambil mainannya tanpa izin teman kalian Nah tidak curang saat bermain Merapikan mainan setelah bermain Nah kalau bermain di rumah teman adik-adik Kalau sudah selesai ya segera rapikan Tidak masuk kamar tanpa izin Nah ini gak boleh Kamu bermain di rumah teman tiba-tiba kamu masuk ke kamar Nah kalau misalnya diajak oleh teman kalian baru boleh adik-adik Masuk rumah teman dengan mengucapkan salam Jadi ucapkan salam terlebih dahulu ketika kamu bertamu ke rumah teman kalian Bermain jangan lupa waktu adik-adik Berpamitan kepada orang tua teman sebelum pulang ke rumah Jadi kalau sudah selesai dan kamu ingin pulang Tetap kamu harus berpamitan kepada orang tua dari teman kalian Meminta izin jika pergi bermain Nah ketika kalian bermain ke rumah teman Kalian juga harus meminta izin kepada orang tua kalian Berilah tanda centang pada sikap yang menunjukkan mematuhi aturan Dan tanda silang untuk sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan Nah disini ada sikapnya adik-adik Yuk kita pelajari bersama Mana yang menunjukkan mematuhi aturan Mana yang tidak menunjukkan mematuhi aturan Yang pertama Memasuki kamar pribadi orang lain tanpa izin Ya itu adalah sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan Yang kedua Mengetuk pintu dan mengucapkan salam ketika datang Ya itu sikap yang menunjukkan mematuhi aturan Tidak mengambil barang sembarangan Ya ini juga termasuk sikap yang menunjukkan mematuhi aturan juga Memakan dan meminum sesuatu tanpa izin Nah kalau belum dipersilahkan Jangan makan dan minum adik-adik Jadi ini termasuk sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan Lalu yang berikutnya Tidak membuang sampah sembarangan Kalau di rumah teman Ya itu mematuhi aturan Nah peragakan teks percakapan berikut di depan kelas kalian Kalau kalian belajar di rumah Coba peragakan dengan kakak atau adik atau orang tua kalian Nah nanti kalian bisa meminta tanggapan Bagaimana ketika kalian memperagakan teks berikut Nah disini ada yang berperan jadi Benny Ada jadi Lani Nah nanti kita lihat peraganya siapa saja Lani aku lihat dari tadi Kamu bolak-balik ke halaman belakang Ada apa? Itu tanya si Benny Lalu Lani menjawab Aku mencari tempat sampah Benny Aku mau membuang sampah makananku Lalu Benny berkata Lebih baik langsung tanya saja ke Udin Oh iya ya Udin Nah ini Lani memanggil si Udin Iya Lani ada apa? Tanya si Udin adik-adik Tempat sampahnya di mana Udin? Aku mau membuang sampah makananku Oh mana sampahnya? Biar aku bantu membuangnya ke tempat sampah Kata si Udin Wah terima kasih banyak Udin Itu ucap si Lani Nah ini kalian bisa peragakan Dengan teman-teman kalian Lalu minta tanggapan teman-teman kalian Apakah kalian memperagakan dengan baik Apa yang diceritakan pada teks percakapan di atas? Iya si Lani ingin membuang sampah Nah kalau di rumah teman jangan buang sampah sembarangan Tapi tanyakan di mana tempat sampahnya Bagaimana menurutmu sikap Lani, Benny, dan Udin? Ya mereka anak yang baik Anak yang sopan Sikapnya juga baik Karena menjaga kebersihan Apa yang patut ditiru dari sikap mereka? Ya mereka menjaga kebersihan Lalu sikap mereka yang saling tolong menolong Tadi ya Udin menolong si Lani untuk membuangkan sampahnya Itu yang patut kita tiru adik-adik Nah demikian tadi pembahasan kita Untuk mata pelajaran tematik Di tema 2, subtema 2, pembelajaran yang kedua Kak Citra berharap Apa yang Kak Citra sampaikan ini dapat kalian pahami Jika ada pertanyaan Kalian boleh tulis di kolom komentar Terima kasih sudah belajar dengan Kak Citra Dan sampai jumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa 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 Terima kasih telah menonton!